Ibu Devi Karmawan, korban yang jenazahnya ditemukan dalam toren, merasa janggal melihat kematian anaknya yang tewas mengenaskan. Dari penglihatan sementara, ibu korban menemukan luka cekikan di area tubuh Devi. Sejauh ini, yang diketahui ibu korban, anaknya tidak mempunyai musuh. Dan Miyati bilang, jika terakhir dirinya berbincang dengan anaknya pada hari Sabtu, dan saat itu langsung menghilang dengan alasan tidak menjemput keluarganya. Misteri identitas jenazah dalam toren di Podok Aren, Tanggarang Selatan, Banten, akhirnya terungkap. Jasad pria tersebut adalah Devi Karmawan, tetangga pemilik rumah yang dikenal baik dan ramah di lingkungan sekitar. Warga tak menyangka, Devi tewas mengenaskan di dalam toren, meski beberapa hari terakhir korban tidak pernah kelihatan di rumah. Namun Sabtu lalu, warga mendengar ada suara orang bertengkar di dekat toren. Pas malam minggu itu, di belakang rumah saya persis itu kan kebetulan posisi toren sama dinding bapak itu hampir rata lah, hampir sama. Paling beda satu meteran. Itu denger orang berantem, gitu. Dikirian itu saya lagi berantem sama istri saya, ini bapak Yogi namanya. Ke rumah saya, akhirnya ketemu anak saya, nanyain anak saya, asal bapak ada? Bapak lagi badminton. Oh, kirain. Kamu tadi denger nggak suara berisik di itu Pak Yogi ke anak saya, berisik di belakang? Dengar. Aparat gabungan dari Polsek Kondok Aren dan Polres Tanggarang Selatan, masih melakukan penjelidikan terkait tewasnya Devi di dalam toren. Namun diduga korban meninggal akibat kehabisan nafas. Di dalam toren. Kami, bukan kami sementara bahwa yang bersangkutan kehabisan nafas di dalam, ataupun misal pada saat di dalam toren. Tadi pemeriksaan sementara di lokasi terakhir, apa di sementara di korban? Tidak ada, sementara tidak ada. Hanya mengingat mayat tersebut, jenazah tersebut, mungkin dalam waktu cukup lama, jadi posisi agak memengkak jenazah laki-laki tersebut. Keberadaan jenazah pertama kali diketahui pemilik rumah, yang curiga dengan kondisi air menjadi keruh, berbusa, dan bau busuk. Pemilik rumah pun memberisa toren air, dan setelah membuka tutup toren, terlihat jasad dengan kondisi telungkuh. Usah dievakuasi, jasad langsung dibawa ke rumah sakit Polri Klamejati, guna kepentingan identifikasi. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang Selatan, Banteng. Terima kasih.